Terima kasih telah menonton Nyalakan loncengnya juga ya 3, 2, 1 Udah Nah gitu dong Thank you ya udah subscribe Cerita yang mau diceritain sama Kak Bona sekarang ini adalah Dongeng Putri Tidur Oke Siapa yang mau denger? Jadi pada zaman dahulu kalah Di sebuah negeri tinggal seorang Putri dan juga Raja nih adik-adik Nah Raja dan Ratu ini sekarang lagi seneng banget nih adik-adik Jadi Ratunya ini melahirkan seorang putri yang cantik banget Ya lucu banget Karena kelahiran putri ini ya Raja dan Ratu ini mau merayakan nih adik-adik Kelahiran putrinya ini Raja sama Ratu itu Akhirnya mengundang semua orang yang ada di negeri itu Ya tunggu dulu sebelum diterusin ya Sebelum Raja yang mengundang-undang dulu Kak Bona mau kasih tau bahwa putri Raja ini Ini dinamakan adalah putri Aurora Kita akan menamainya Aurora Apakah aku setuju? Ya aku setuju Baiklah Terima kasih atas hadiran para peri yang telah datang dalam hari perayaan kelahiran putri kami Kami menamainya Aurora Semua orang yang diundang sampai peri-peri yang ada di negeri itu Semua peri ini harus mendoakan putri Raja dan juga Ratu ini Kamu akan menjadi putri yang tercantik di negeri ini Dan kamu akan memiliki suara yang merdu dengan tarian yang sangat indah Dan semuanya akan dilengkapi dengan keriangan hatimu dan kasih sayang yang kau dapatkan Tapi adik-adik ada satu orang yang gak diundang Dia itu adalah peri jahat Peri jahat gak diundang Ya karena takutnya malah nanti Ya jadi ngejahatin putrinya Ternyata dia itu wujudnya kayak nenek sihir Apa kalian tidak mengundangku? Kalian tidak menghargaiku? Dengan begitu aku akan memutuk putri kamu Putri? Putri di usiamu yang kata 11 tahun Kau akan tertusuk jarum meminta Dan kau akan tidur selama 100 tahun Sabarlah Raja Kutukan ini memang tidak dapat saya hilangkan Namun kutukan ini bisa hilang apabila ada seorang pangeran yang dapat menyadarkan sang putri Dengan ketulusan hatinya Wah adik-adik akhirnya si peri jahat ini lari ya Langsung pergi dia Nah Raja Maratu sedih nih adik-adik Wah gimana nih? Cuma kan disitu ada peri-peri baik Nah peri-peri baiknya bilang Gak usah khawatir katanya gitu Dia bilang putri Aurora ini tetap dia akan selamat Kalau ada pangeran yang datang menyelamatkan dia dan mencium dia dengan kasih sayang Gitu adik-adik Wah jadi mencium tangannya Si Raja ya Supaya putri Aurora ini gak ketusuk jarum peminta Maka dia memerintahkan kepada seluruh pengawalnya dia nih adik-adik Untuk ngebakar semua peminta yang ada di negerinya Raja dan juga Ratu ini Wah yang ada di negeri itu Semuanya tuh dibakar tuh adik-adik Lihat tuh Wah ini dia mesin pemintangnya nih Kalau mau mesin pemintang jaman dulu kayak gini nih Yang bulat ini yang rondanya itu Itu tempat benangnya Nah jarumnya ada di ujung sini ya adik-adik Gitu Jadi semua pemintang yang ada di negeri itu Dibakar sama rajanya Pengawal Cepat kumpulkan mesin pemintang di negeri ini Dan bakar Nah sekarang nih adik-adik Putri Aurora udah mulai beranjak dewasa Sekarang umurnya udah 17 tahun Lama ya Oh ya cepat banget ya Masih 14 tahun Wah Tuan Putri Aurora dong Namanya juga cerita Pinter kamu Jadi ceritanya nih Ceritanya Putri Aurora ini Udah 17 tahun nih adik-adik Terus udah gitu Dia lagi jalan-jalan nih di sekitar istana Nah karena istananya kan gede sekali Nah ternyata ada satu ruangan Ada satu ruangan di istana itu yang belum pernah didatangi sama Putri Aurora Nah makanya Putri Aurora itu pengen main ke ruangan itu Akhirnya dia jalan-jalan-jalan ke sebuah ruangan kosong nih adik-adik Nah terus adik-adik Dia buka ruangan itu dan ternyata di dalam ruangan itu ada seorang nenek lagi menjahit Jadi dia ngeliat dia ngeliat si neneknya itu lagi menggunakan mesin pemintang Hei nek Apa yang sedang kau lakukan Putri Aurora Kemarin Dan datang Aku sedang meminta Apakah Kau belum pernah melihat mesin ini sebelumnya Belum Bolehkah aku mencobanya Semenjak itu Rakyat Terima kasih Bagaimana Raja Kalau Raja Ratu Dan semua penghuni istana ini Dibikin tidur juga sama peribai Raja sama ratu setuju sama peribai Ya betul Kalau begitu bikin aja semua penghuni istana ini tertidur seperti Putri Aurora Oke Akhirnya si peribai ini menyihir semua penghuni istana untuk tertidur Selama seratus Tuh Tuh Akhirnya semua penghuni istana semua pengawalnya ya itu tertidur semuanya Nah supaya kerajaan itu aman tidak diganggu oleh siapapun Maka si peribai juga menyihir tanaman semak melukar untuk tumbuh pesat gitu ya untuk menutupi kerajaan itu Supaya tidak diganggu oleh siapapun Patty Dibikin tidur Tunggho Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, gagah ya? Gagah nggak? Nah, adik-adik. Jadi si pangerian ini akhirnya datang ke kerajaan itu. Ternyata begitu dia sampai di sana, adik-adik dia juga susah masuk. Karena kerajaannya itu udah dituruhin oleh semak belukar. Supaya dia bisa masuk, akhirnya dia menggunakan pedangnya dia yang panjang dan juga tajam. Dia potong semak-semaknya. Wah, 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 wah. Akhirnya dia masuk nih, adik-adik ya, ke dalam. Wah, dia melanjutkan perjalanannya. Tapi tiba-tiba, adik-adik, di dalam istana ya, dia dicegat sama monster. Ternyata bener nih, adik-adik tuh. Nah, terus adik-adik, ya si monster ini nanya sama pangeran. Hei, pangeran, ngapain kamu datang ke sini? Wah, si pangeran bilang, aku mau menyelamatkan, aku mau bertemu dengan seorang putri cantik yang tinggal di sini. Katanya gitu. Mau apa kau di sini, pemuda lemah? Tentunya, aku ingin menyelamatkan putri yang tercantik di negeri ini. Wah, jadi sekarang si pangeran yang jadi pemenangnya. Kasih tepuk tangan buat pangerannya dong. Wah, hebat. Nah, terus begitu si pangerannya melanjutkan lagi ingin bertemu dengan putri. Dia masuk nih, ke dalam istana. Nah, tapi ternyata adik-adik ya, di dalam istana dia belum bisa ketemu sama putrinya. Wah, ternyata di dalam istana masih ada siapa? Bukan, monsternya ada yang bener kamu tuh. Ya, yang bener kamu bahwa di dalam istana masih ada nenek sih. Ketawanya gimana ketawanya? Lagi-lagi pada suaranya. Kau sungguh tanggung, pangeran. Tapi sekarang kau takan bisa mga tanggung. Kau No Kau 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 sub indo by broth3rmax